Barcelona yang merupakan salah satu tim raksasa di La Liga Spanyol telah secara resmi mengontrak Joao Cancelo dengan status pinjaman selama bursa transfer musim panas 2023. Sebelumnya, Joao Cancelo dipinjamkan oleh Manchester City pada musim 2022-2023. Bayern München menjadi destinasi yang diambil oleh Cancelo karena dia ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Barcelona saat ini menghadapi kebutuhan mendesak akan seorang back kanan, masalah yang sudah mereka alami sejak musim 2022-2023. Mereka telah mengandalkan beberapa pemain, termasuk Julius Kounde, Ronald Araujo, dan Sergi Roberto yang secara bergantian bermain di sisi kanan tim. Barcelona baru-baru ini sering bergantung pada penampilan mengesankan Julius Kounde di posisi back kanan. Tetapi dengan kedatangan Joao Cancelo, tim ini kini memiliki pilihan strategi yang lebih bervariasi dengan kehadiran back sayap baru tersebut. Joao Cancelo memiliki kemampuan untuk bermain dalam formasi tiga back sesuai dengan strategi yang diusung oleh Xavi Hernandez di musim 2023-2024. Penting dicatat bahwa Barcelona sudah meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan pertama mereka di La Liga Spanyol. Kehadiran Joao Cancelo membuka peluang bagi Julius Kounde untuk bermain di posisi back tengah bersama dengan Andreas Christensen. Bahkan Barcelona dikabarkan dapat mempertimbangkan untuk melepaskan satu pemainnya lagi menjelang bursa transfer musim panas tahun 2023 ini ditutup. Barcelona berencana untuk melepaskan Marcos Alonso yang sebelumnya merupakan salah satu pilihan back kiri yang dimiliki oleh Xavi Hernandez. Manchester United dikabarkan telah menunjukkan minat untuk mengontrak Marcos Alonso dari Barcelona. sal belli seorang Jasa